Kalau ngomongin makanan pedas emang gak pernah ada bosannya guys Apalagi di Bali tuh gampang banget cari makanan pedas ya guys Nah makanan pedas yang aku mau mampirin kali ini Lokasinya ada di area Pasar Kerenang Denpasar Kalian inget gak kemarin aku bikin video di bakso Pak Kumis Yang spesial dengan tetelannya yang melimpah itu guys Nah lokasinya ini gak jauh dari itu Tinggal jalan mungkin sekitar 1 menitan guys Ada nasi tempong, namanya ini nasi tempong janur kuning Jadi nasi tempong ini kan khas dari kota Banyuwangi ya guys Cuman di Bali tuh banyak banget yang jual nasi tempong Dan aku juga salah satu penggemar nasi tempong Karena sambalnya itu yang terkenal dengan ciri khasnya yang super pedas guys Jadi aku dapet rekomendasi lagi buat cobain nasi tempong yang ada di belakangku ini Katanya harganya murah, sambalnya enak dan lauknya juga enak-enak semua Jadi aku penasaran banget enak apa sih nasi tempong yang ada disini Dibandingin sama nasi tempong yang pernah aku video-videoin sebelumnya Nanti yang belum pernah nonton video aku kebenaran nasi tempong yang lainnya Aku cantumkan di kolom deskripsi ya guys Jadi kita langsung pesan sekarang Selamat siang Selamat siang Saya izin video Pak ya Oke siap Kalau yang bikin beda nasi tempong disini sama lainnya itu apa Pak? Katanya orang-orang sih sabelnya Sabelnya beda Peminatnya lebih banyak nasi tempong apa nasi goreng? Nasi tempong Nasi tempong Tapi nasi gorengnya ada yang spesial gak sih? Katanya orang-orang sih Katanya orang-orang spesial juga Bedanya apa? Nasi goreng biasa cuman ada racikan tertentu Nasi goreng tersendiri gitu Itu seporsi harga berapa nasi goreng? Kalau nasi gorengnya seporsi Rp10.000 Kalau tempongnya? Tempongnya Rp8.000 Itu udah dapet lauk Sudah komplit Berarti lauknya paling favorit disini ada apa? Ayam Ayam goreng Ayam favorit Selain itu ada apa? Ikan ada gak? Ada lele Ada hati ampelah Ada hati ampelah Nasi tempong pada umumnya Cuman sambalnya nih? Iya Oke saya mau cobain deh Pak Boleh Pak saya mau pesen nasi tempong Yang double ayam bisa gak? Bisa ya Boleh? Sama nasi gorengnya deh Mau cobain Nasi goreng Oke iya Kalau boleh tau ini buka dari jam berapa Pak? Ini 24 jam Pak Gak ada tutupnya? Gak ada Wih hebat Biasanya kalau rame itu jam berapa? Rame nya mulai jam setengah delapan sampai jam 4 pagi Oh dini hari? Dini hari malam Pak rame Malah rame dini hari ya? Makanya karyawan yang siang ini kita support 4, 5 Kalau malam? Kalau malam sampai 13 Karena saking rame nya Saya soalnya suka nasi tempong jadi saya berdasarkan pengen coba Oke siap Thank you Pak ya informasinya Oke ini dia guys pesenanku Aku pesen yang ayam tempong Cuma ayamnya pake 3 guys Triple Terus ini aku pesen nasi gorengnya juga Aku penasaran pengen cobain Nasi goreng disini harganya Rp 90.000 Yang bikin beda tadi aku liat pake sambal tempong Jadi digabungin Dimasak dioseng sama nasinya guys Itu sih yang aku liat tadi bikin beda Dan ini sebenarnya aku udah minta ekstra sambal lagi Tapi ini aku juga bakal tambahin lagi guys Biar makin nampol Walaupun aku tau ya guys sambal tempong itu pedas Tapi bikin nagih banget Oke sebelum makan kita bawa dulu ya Cobain guys Ini guys dari sambalnya Sambalnya ini dingin loh guys Kayaknya sih ini disimpan di kulkas ya Dingin sambalnya Sikat Biar udah cobain pake ayam Coba cobain pake ayam Coba cobain pake nasi ya Segur tempong Jangan terkuning guys Wah enak Sambal Nasi Ayam Oke ini menurut aku masih aman ya guys Walaupun aku comot-comot sambalnya Lumayan banyak ya Cuman ini masih agak aman Ah ini hampir lupa guys Nah jadi nasi tempong itu Selain terkenal dengan ciri khas sambalnya Yang pedas Segar Terkenal juga sama lalakannya Yang direbus guys Rata-rata direbus semua Ini pertama kali aku makan di Jalur Kuning ini Kalau nasi tempong kan udah ada banyak ya Di Bali Cuman ini yang disini Aku pertama kali cobain guys Enak Oke Kalau aku bandingin ya guys Sambal tempong disini Sama-sama tempong Nggak ada pada umumnya Rasanya mirip-mirip 11-12 Cuman Yang aku rasain Rasa terasinya lebih medok Lebih medok Lebih Kayaknya kandungan terasinya Lebih banyak deh Hampir nggak ada bedanya deh Dan ini karena dingin ya Jadi berasa segar banget Kalau aku biasanya makan nasi tempong Ya suhu ruang gitu Sambalnya Cuman yang ini kayaknya Bukas disimpen di kulkas ya Atau mungkin bahan-bahannya Disimpen di kulkas Tentu ayamnya Oke lah Lembut Lumayan berempah Cuman menurut aku kurang gurih dikit Gak Tapi mirip lah Sama ayam-ayam tempong Yang lainnya Sama yang lainnya juga Belum pedas loh Bentar gue bakal cobain nasi gorengnya Jadi kalau yang belum pernah makan Salmon tempong Walaupun lebih demikian pedas ya guys Cuman manisnya juga Lumayan main Rasanya Dan segar Jadi ada rasa manis Gurih Pedas Hmm Sampilnya juga Renggarin banget Cuman sayangnya Pilihan menu-nya Kurang banyak ya Kayak terong Petih Itu juga gak ada Gak ada Apalagi kosong Tadi aku maunya pesen Petih sama terong Cuman lagi Gak ada sih katanya Oke aku udah kelar makan nasi tempongnya Dan sekarang aku bakal makan nasi goreng Nasi goreng Ini khasnya janur kuning guys Jadi seperti yang aku bilang ya Tadi itu ini dicampur sama sambal tempongnya Yuk cobain guys Apakah rasanya Biasa aja Atau ada yang special Oke Panah Oh enak Ini ya 10 ribu udah dapet Ayam sugarnya Lumayan banyak loh guys Dan porsinya ini juga Banyak 10 ribu loh guys Rasa gurihnya dapet Kalau sambal tempongnya Gak main loh guys Rasanya Kurang kerasa sambal tempongnya Cuman enak Untuk harga 10 ribu ini Enak lah Jadi aku kira ya guys Sambal tempong itu bakal berkontribusi sama rasanya Ternyata kurang Menurut aku kurang banyak mungkin ya ini tambahnya Jadi kurang berkontribusi Cuman ada sensasi pedasnya sih Kalau kalian yang udah langganan di channel kuning ini Kalian komen kalau komentar aja Dan tekstur nasi ini juga oke ya Oke banget buat nasi goreng Enggak yang sampai lembek-lembbek banget Enak Oke oke bukan lanjut Ngabisin nasi gorengnya lagi dikit guys Buat yang mau mampir Pengen cobain sambal tempong di janur kuning ini Langsung mampir aja ke area pasar kerenang dan pasar Bukanya disini 24 jam Tapi kalau kalian pengen yang agak sepi Datangnya siang-siang guys Kalau disini rame nya itu Malam hari sampai dini hari biasanya Jadi kalau kalian yang males Antri rame-rame Datangnya siang-siang hari Sambal tempongnya sini enak Dan harganya murah meriah Jadi buat kalian yang lagi low budget Pengen makan enak Makan pedas Datang langsung ke Sago tempong janur kuning Mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi Kulineran kalian selanjutnya Dan kalau kalian punya ide Atau saran Atau rekomendasi kulineran yang Enak, menarik, unik Yang patut dikunjungi Kalian nanti Cora-coret di kolom komentar ya guys Thank you udah nonton Kalau ngomongin makanan pedas Emang gak pernah ada bosennya guys Jadi nasi tempong ini kan khasnya Jadi nasi Apa? Tenka, ben erti Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih telah menonton!